Intro Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimana pun kalian berada sehat-sehat semua ya Oke teman-teman semuanya Di video kali ini kita akan ngebahas Masih ngebahas Sazam Theory of the Gods Jadi ini film baru Tayang dan premier kemarin ya teman-teman Nah bagi kalian yang mau nonton Segera nonton nih ya Filmnya seru banget dan enjoyable banget Untuk ditonton, tidak seburuk apa yang dikatakan Oleh orang-orang ya Yang mau nonton tinggal nonton aja Bagus kok, worth it banget Oke guys, jadi disini aku mau ngebahas tentang Sazam Theory of the Gods Spoiler alert dulu ya Warning di awal buat kalian semua yang belum nonton Film ini, segera nonton nih Kalau gak mau terspoiler Oke, jadi disini kita mau ngebahas tentang Salah satu karakter Justice League Yang muncul di film Sazam Theory of the Gods Siapa lagi kalau bukan? Wonder Woman atau Diana Prince Sebenernya ini juga sudah menjadi rahasia umum Karena Wonder Woman itu juga muncul Di beberapa TV spot promosi dari Sazam Theory of the Gods Sebelum filmnya itu tayang Jadi memang sudah di tease atau sudah dispoiler sendiri Oleh Warner Bros. dari TV spot dan juga klip mereka Jadi apa sih peran penting Wonder Woman yang ada di film Sazam Theory of the Gods ini? Jadi kan setelah semuanya berakhir di ending cerita Sazam Theory of the Gods Semuanya sudah kembali seperti semula Tongkat penyihir yang berisi energi yang kuat itu Sudah tidak lagi ada kekuatan mengalir di dalam tongkat itu Billy Buds memati karena tidak ada kekuatannya lagi Antea tidak memiliki kekuatannya lagi Semuanya sudah tidak punya kekuatan Bahkan alam para dewa pun tidak bisa terpulihkan Karena kekuatannya sudah hilang Ini semua karena efek pertarungan hebat ending battle Antara Billy dan Calypso dan Leiden ya Di alam manusia Nah si Wonder Woman ini barulah dia datang muncul di akhir ya teman-teman Seperti lewat aja kayak cameo gitu Ya tipikal khasnya DC komik lah ya Memunculkan cameo Justice League Seperti di Sazam yang pertama Superman tapi kepalanya dipotong Di Peacemaker diperlihatkan Akhir episodenya ada Justice League Tapi cuma bayangannya doang Ya gitu deh ya Nah jadi peran Wonder Woman disini tuh Walaupun ia munculnya minor banget Cuman beberapa detik di akhir film saja Tapi apa yang dia lakukan itu sangat berdampak besar Dengan ending yang terjadi di film Sazam Fury of the Gods Jadi setelah ending final battle itu Billy Batson mengorbankan dirinya hingga ia mati ya Untuk membunuh naga milik Children of the Atlas Calypso Yaitu Leiden Menyelamatkan alam bumi Jadi dia mengorbankan dirinya untuk membunuh Calypso Naga Leiden Dan juga Hespera itu sendiri Karena memang Hespera sudah dibunuh oleh Calypso duluan ya Nah jadi memang satu-satunya cara Untuk menghentikan kekacauan yang terjadi Dikarenakan oleh bibit apel emas itu Yang meledakan dirinya sendiri Overload karena power atau energi gitu Kemudian explode gitu ya teman-teman Dan Billy Batson itu tidak bisa survive Ataupun dia mati Dengan bentukan aslinya yang masih anak kecil itu Children of the Atlas juga kehilangan kekuatan mereka Hespera dan Calypso pun mati Dan berubah menjadi debu Dan Antea Karena dia baik Ia pun selamat Namun kekuatannya hilang Ditambah lagi Tongkat energi Punya penyihir itu Yang berisi Sihir atau magic kekuatan bagi para dewa Itu juga sudah habis ya teman-teman Energinya Atau sudah tidak bisa hidup kembali Sehingga Tidak ada power Ataupun kekuatannya tersisa Tepat setelah mengubur Jasad Billy Batson Di alam para dewa Yunani Datanglah si Diana Prince ini Atau Wonder Woman Masuk ke alam ini Aku gak ngerti gimana cara dia masuk ke sini Padahal kan kalau mau masuk ke sini Harus pakai pintu yang ada di guanya Sezam itu ya guys Nah si Diana Prince ini kan Adalah anaknya Zeus Setengah dewa Setengah manusia Jadi demigod Ia menggunakan kekuatan yang mengalir dalam tubuhnya Untuk mengaktifkan kembali Tongkat dari penyihir itu Agar sekali lagi Kekuatan para dewa Mengalir di tongkat itu Dan akhirnya berhasil ya teman-teman Antea kembali mendapatkan Kekuatan manipulasi objek ruangnya itu Dan Billy Batson yang tadinya sudah dikubur Hidup kembali guys Dan ia mendapatkan kembali kekuatan Sezamnya Eh selesai dia menyelamatkan Dan mengembalikan lagi kekuatan dari tongkat itu Dan memberi kekuatan kembali kepada Sezam dan Antea Sudah deh Wonder Woman-nya pergi gitu aja Dan berterima kasih dengan keberanian Billy Batson Yang sudah mau mengorbankan dirinya Untuk kemaslahan umat atau masyarakat gitu ya guys ya Jadi dia ini adalah The real superhero And the real gods Yaitu mau berkorban untuk orang-orang Mengesampingkan kepentingan pribadi dirinya sendiri Kemudian udah tuh pergi Wonder Woman-nya gitu ya guys ya Jadi cuma sedikit banget Dan sepenggal banget Tapi apa yang dia lakukan itu Mempengaruhi ending Yang tadi aku sudah lumayan sedih Karena Billy Batson itu mati Eh tiba-tiba hidup lagi guys Jadi gitu ya guys ya Apa yang dilakukan Wonder Woman ini sangat-sangat berpengaruh Dengan hasil akhir ending cerita Sezam Fury of the Gods Aku gak tau ya Ini trik marketing Ataupun untuk pemasaran aja Biar banyak yang nonton Sezam Fury of the Gods Tapi kalau memang mau dicocokologi Ya benar ya Karena kan si Diana Prince ini merupakan Amazon Dan anak dari Dewa Yunani juga Zeus Setengah lah ya Jadi dia setengah manusia Setengah Dewa Demigod Jadi kalau mau dikoneksikan dengan Children of the Atlas Dewa Dewi Yunani juga Anak-anaknya Dewa Atlas Hespera Calypso Dan Antea Ya cocok sih ya Tapi cuman aku pikir dia akan lebih banyak beraksi Dan tampil di awal-awal gitu ya Ketika si Billy Batson ini sudah menyerah Namun karena ini cuman cameo doang Sehingga cuman muncul di akhir saja Jujur sih Kalau dari aku sendiri Malah jadi tambah bingung ya Sebagai penonton dan yang ngikutin DC Universe Kalau semisal Di setiap film-film DC Itu ada cameo Justice League-nya Jadi sebenarnya mereka ini ada di universe mana nih? Di Snyderverse Ataupun di Justice League Garapannya Joss Whedon Atau mungkin di Elseworld Atau di semesta Earth lainnya Atau di semestanya Michael Keaton Batman Atau mana gitu ya Jadi kayak tambah bingung gitu loh guys ya Ya kebiasaan DC lah Kalau buat film itu Pasti dia kayak memasuk-masukin Karakter-karakter terkenal Seperti Justice League Yang malah membuat penonton Dan yang ngikutin DC Universe DC Extended Universe Yang sebelumnya juga Itu tambah bingung Tapi sebenarnya Hal ini tuh juga gak perlu dibingungkan ya teman-teman Karena nanti Pada film The Flashpoint Nanti ada reboot universe Reboot semesta Yang akan dibuka dengan filmnya Blue Beetle Garapan langsung oleh James Gunn Dan kawan-kawannya itu ya Untuk fase pertama Chapter 1 Gods and Monster Dan apa yang dilakukan oleh Diana Prince Di film Shazam ini Seperti ngetis kita Kayak nanam bibit awal Bahwa ternyata para dewa itu Sudah mendapatkan kekuatannya kembali Dikarenakan oleh si Wonder Woman ini Jadi agak mirip lah Apa yang dilakukan Wonder Woman Dengan menyelamatkan kekuatan para dewa Dengan judul Chapter 1 Atau fase pertama Yang digarap James Gunn Untuk DC Universe yang baru Gods and Monster Nah jadi agak mungkin masuk lah ya Jadi kemungkinan besar Shazam Fury of the Gods Dan karakter-karakternya Serta Wonder Woman itu Kayaknya akan tetap dipakai nih Di universe terbarunya James Gunn Tapi kalau untuk masalah yang film yang lainnya Seriesnya Black Adam Aku gak bisa ngomong dan gak tau juga ya Yang katanya di cancel dan gak join Aku sih seneng ya Pas pertama kali liat Gal Gadot Wonder Woman Muncul di Shazam Fury of the Gods Jadi aku tuh memang agak berharap juga dia muncul Tapi karena kemarin sudah sempat dispoiler Oleh Warner Bros Di salah satu TV spot dan klip mereka Jadinya agak kurang wow gitu Tapi aku masih tetap seneng sih Akhirnya wah bisa ngeliat Mbak Gal Gadot lagi Sebagai Wonder Woman Di Shazam Fury of the Gods Semoga aja James Gunn tetap memilih Gal Gadot Sebagai Wonder Woman-nya Di universe terbaru DC Universe Chapter 1 Gods and Monster ya teman-teman Dengan pemberannya sama Gal Gadot Gak usah ada koneksi dengan film-film sebelumnya Gak usah Pokoknya yang sebelum-sebelumnya itu Udah lah Anggap itu dari semesta lain Dan gak usah diterusin Semoga nanti ada cerita yang lebih fresh Lebih bagus lagi Dan juga pastinya terkoneksi Dengan beberapa film Yang nantinya akan gabung Di semesta utama DC Universe Chapter 1 Waduh Pas pertama ini Semoga sukses ya nanti Blue Beetle Oke guys Thank you for watching my videos Don't forget to like and subscribe Kita ketemu lagi di video aku berikutnya Sampai jumpa semuanya Bye bye See you next time